Ya, Haji Memasuh, minatang. Hai, untuk awal saya ingin sedikit gue review dulu, yaitu untuk percakapan ya, untuk percakapan bab 1 sampai bab 5, yang sudah dipelajari. Ya, dari beberapa percakapan ini, silakan langsung mencoba menjawab. Kalau belum tahu artinya, nanti bilang aja. Ya, saya bantu untuk pelaksimahannya. Ya, dari Chris-san, yang pertama. Saya artikan ya, Sensei. Kalau sudah tahu artinya, langsung bisa dijawab. Oke. Watashi no namai wa Kurisu desu. Hai, Kurisu desu. Hai. Tony-san wa, oikutsu desu ka? Oikutsu, ikutsu itu. Ternyata yang sama dengan Nansai. Watashi wa. Watashi wa. Chukiu sai desu. 19 tahun? 29 tuh, sir. Ini juju sai desu. Hai. Ini juju sai desu ya. Jangan salah. Nanti rekod. Oke, ya. Jadi, anata-anata di depan di sini digunakan apabila belum tahu namanya. Tapi kalau sudah tahu namanya, harus memanggil namanya. Orang Jepang sangat enggak sopan pada waktu sudah kenal pakai anata. Ya, itu kalau bahasa kita kamu. Ya, kan padahal punya nama bagus. Chris, Tony ya, tapi dipanggil kamu. Ya, gitu. Ya, Chris-san wa, gak kusei desu ka? Hai, kusei desu. Chris-san wa, indonesia no, kusei desu ka? Hai, watashi wa, indonesia no, kusei desu. Tony-san no, sensei wa, darei desu ka? Watashi wa, indonesia no, kusei desu. Kalau mau lengkap kamu di sini. Watashi-nya dikasih sini. Watashi no, watashi no, iya, watashi no, tono sensei desu. Kesini dulu. Ini kamu ucapkan dulu. Watashi no, sensei. Watashi no, sensei. Wah. Sensei wa, tono desu. Untuk orang lain. Tono san desu. Betul ya, tono san desu, bukan desu. Oke. Tony-san no kuni wa, dochira desu ka? Watashi no kuni wa, Watashi no kuni wa, indonesia desu. Benar. Kri-san no kuni wa, dochira desu ka? Watashi no kuni wa, indonesia desu. Universitas ga jamada desu. Hai, ya, atau universitas itu daigaku. Gajamada daigaku desu. Kri-san no toke wa, ikura desu ka? Toke? Toke? Jam. Oh. Tantau aja. Harga rupiahnya berapa? Berapa ya, sensei ya? Seratus batik. Seratus? Wat? Seratus itu? Mau berapa enggak? Mau berapa dulu angka rupiahnya? Oh, angka rupiahnya? Seratus ribu, sensei. Seratus ribu. Sudah, ucapkan dalam bahasa Jepang. Seratus ribu itu? Nol empat angka dibaca? Sen? Nol empat. Kalau sen kan tiga. Nol empat itu? Man. Ya, benar. Angka di Jepang tinggal membaca. Haji man berarti ya? Ini. Sepuluh, sepuluh. Oh, sepuluh. Juman. Watashi no... Watashi no toke wa juman... Yen desu ka? Rupiah. Yen desu. Oh, rupiah. Jadi, rupiah itu dalam bahasa Jepang tinggal menghilangkan hanya rupiah. Kalau yen nanti mahal banget. Krisang no hea no kaji wa doko desu ka? Ini menjadi ada tempatnya atau saya tunjuk ke orangnya langsung. Saya tunjuk langsung. Mau berada di suatu tempat tinggal menyebutkan nama tempat saja. Karena pertanyaannya di sini doko. Oke. Watashi no hea no kaji wa koko desu. Koko desu. Di sini. Atau kalau ada di dalam tas, kabang desu. Ada di dalam saku, poketo desu. Gitu. Jadi, langsung sebutkan sebuah nama tempat. Oke. Terus. Tony sang no maji wa. Jujira desu ka? Maci? Maci. Maci. Lupa sensei maci. Ini. Ini lu. Oh, kota. Iya. Watashi no maji wa joku jaka ruta desu. Enak. Sumi maseng. Imanan di desu ka. Kamuannya jamnya di sini. 10.45 pagi. Saya sensei. Iya. Masih. Tony sang. Sumi maseng. Imanan di desu ka. Saya no. Gu. Guusen. Guusen. Ya. Langsung ketemu jam mas. Langsung ketemu jam. Guusen juci. Terus. Guci. 45 itu. 40. 40. 40. 40. 40 sama 10. sepuluhnya lima menit untuk lima pun, 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 eh pun, ya datanya dibaca secara lancar semuanya seng, gimana nanti desu ka? kusen cuci yang cukup fun desu gitu, baik kurisu sang wa asa nanti ni obi masu ka? bangun pagi berarti gozen 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 cuci des, gitu langsung boleh, ya langsung gozen cuci des atau diikuti kata kerjanya juga boleh gozen cuci ni okimastu okimastu terus kurisu sang wa kino no bang manjini nema sitaka kino kino no bang kino diartikan kemarin bang malam okimastu 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 gogo gogo bener gogo gogo kuji yonju gofum ya bentuknya lampo ya terus toni sang wa nomor 14 toni sang wa kino yasumimas takah yasumimas diartikan toni istirahat istirahat bener hibur hibur bentuk positif negatif positif lampo dan negatif lampo pertanyaan disini kino berarti untuk kata lampo yasumimas ya yasumimas takah berarti kemarin libur apakah kemarin libur hai 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 watashiwa watashiwa yasumimas 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 hibur tapi kemarin oke oh iya taketai ya kalau lampo ya kalau lampo yasumimas oke ya nanti kita sedikit kembali ke situ lagi kresang doyobi doyobino disini doyobino tsugiwa nanyobi desuka tsugi diartikan selanjutnya tsugi itu diartikan selanjutnya doyobi berarti besok ini hari 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 doyobi diartikan hari bukan tsugi hari ada do nya di depan apa kapan doyobi kayobi hari sabtu sabtu benar hai doyobi menjawab doyobi nanyobi desuka hari setelah hari sabtu iya itu maksudnya nichi yobi desu benar seperti itu maksudnya ya jadi setelah hari sabtu hari apa ya nanyobi desuka yuk umpamanya disini lagi Tony Chris Sang Kaisawa Hiru Nanjini Yasumi Maska Kaisa diartikan Aisha Perusahaan atau kantor terus Yasumi Mas yang disini diartikan istirahat bukan benar diartikan istirahat kaisawa langsung ya go 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 zeng go zeng go zeng juni desu juni jini jini oh ya go zeng juni jini juni jini juni jini 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 tapi disini untuk setelah bisa jam 12 kita mengatakan go go jam 12 ya go juni jini jini boleh terus Tony Sang Nihongo no bengkio nanji kara desuka kosa kata apa yang belum paham udah semua udah oke yuk jawabnya maksudnya mengerti pertanyaan ini Indonesia mengerti jam berapa belajar bahasa Jepang benar dari dari jam berapa belajar bahasa Jepang ya terus jawabnya batasiwa nyong nyong no batasiwa batasiwa batasiwanya gak usah diajak langsung kesini aja gak apa-apa batasiwa nyong no ben maksudnya batasiwa bangkasinya tinggal gak apa-apa gak usah dipakai langsung kalau langsung jamnya bisa kan boleh boleh itu bahasa percakapan langsung menjawab batasiwa jam jam kyu 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 untuk jam sembilan paketnya untuk jam sembilan paketnya ku ji ku ku ji ni kuntyoshimasu dari jadi niknya jangan dipakai niknya gak boleh dipakai karena nik sama kara adalah sama-sama partikel jadi gak boleh dipakai dua-duanya salah satu ku ji kara ku ji kara langsung gini boleh ni 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 niongo ben kimas seperti itu atau langsung kuci kara langsung menjawab jadi yang tadi bisa ni kuci kara ni niongo ben kiosimas itu lengkap belajar bahasa jepang dari jam sembilan tapi karena disini untuk memperjelas lawan bicara harus diketahui dari jam sembilannya pagi atau malam ya kan di sini gozeng 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 gozikarades jam sembilan pagi gitu ya jadi kalau gogo gozikarades jam sembilan malam gitu ya jadi harus lebih jelas untuk penjawaban gozeng dan gogo lagi lagi kone seng indonesia jinnwa nanyobi kara nanyobi made ataraki maska indonesia jinnwa nanyobi kak nanyobi orang indonesia orang indonesia bekerja dari jam berapa sampai jam berapa dari hari apa sampai dari dari hari apa sampai hari apa gitu ini ya tinggal jawab jawabannya indonesia jinnwa ketsuyobi indonesia jinnwa ketsuyobi kara ketsuyobi kara ketsuyobi made tarakimasu benar ya memangnya disitu apa pakai lembur ya pakai sabtu oke sama sebenarnya kalau untuk yang ya rata-rata untuk kantoran swasta ya sampai jumat ataupun tapi juga ada yang sabtu ya krisang wah kino bingkioshima setaka krisang kino bingkioshima setaka hai krisang krisang partikel di ke jepang ya ke jepang kenapa ke jepang nah oke ya disitu kalau pakai dalam bahasa untuk kenapa itu pertanyaannya anak apa dosite dosite tapi kalau yang nande disini kita artikan dengan oh dengan apa oke pesawat 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 apa ya senso hikoki hikoki ya seperti itu ya jadi dalam sebuah buah kalimat mana hal yang ditanyakan disitulah letak jawabannya yang lainnya tinggal ngikutin aja ya yang anata dikandi watasi yang nan dikandi hikoki yang lainnya sama ya dari itu isoni nih hongi iki maska langsung aja berarti Seperti itu saja Jadi Dalam menjawab jawaban Dalam bahasa Jepang Mana hal yang ditanyakan Hal itu kita jawab Kalimatnya sama Ya kan pertanyaannya Chris menjawab Taknya dihilangkan Karena bukan kalimat pertanyaan Itu saja Tinggal menjawab Apa yang mereka tanya Yo Tony-san Itsu nihongi ikimaskah Itsu Itsu nihongi ikimaskah Rencana Karena disini pertanyaannya ikimas Belum Hilang Suara milah Tidak keluar suaramu Belum keluar Cek Sengsu nihongi ikimaskah Kalau sengsu diartikan apa Tony-san Minggu lalu Minggu lalu Berarti kalau minggu lalu Bentuk kata kerjanya Bentuk lampau Sengsu nihongi ikimaskah Benar Benar Ya Ya Jadi Suatu kata kerjanya Bentuknya lampau Kata kerjanya pun Juga harus bentuk lampau Lanjut Lanjut Chris-san disini Masih Tony ya Tony-san wa Nichiyo bi Ni dokoe ikimaskah Nichiyo bi Nichiyo bi Nichiyo bi Dokoe ikimaskah Doko Wata siwa Wata siwa Gako Dokoe ikimaskah Gako ini Adalah sebagai Hal yang Ditanyakan Ya Jadi Doko disini Adalah hal yang Ditanyakan Maka Jawaban Sisipkan Sisipkan Di kalimat itu Sisipkan Di kalimat itu Wata siwa Nichiyo bi Ya Gitu Ya benar Nichiyo bi Wata siwa Nichiyo bi Ni Dokoe ikimaskah Iya Berarti Kalau bilangnya Iki mas Berarti Nichiyo bi Itu Nichiyo bi Yang belum Atau yang akan Ya Kayak sekarang Sekarang hari rapuh Nah besok hari Minggunya Itu pergi ke Sekolah Jadi belum Lanjut Kata Chris-san Kino Kino Doko ikimashita ka Kino Soro Soro Eikimashita Kino Soro Eikimashita Bulan Apa ya Senju Nani Chiou wa Ni Gatsu Eh Bulan berapa Tanggal berapa Iya Jadi tanggal berapa Bulan berapa Untuk sistem Sistem di Jepang Kita menyebutkan Bulan dulu Kayak Bahasa Inggris Baru tanggal Yuk Bulan apa Tanggal berapa Sekarang Kyo wa Ni Gatsu Ni Gatsu Tanggal apa hari Ni Gatsu Tanggal 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 Kyo wa Ni Gatsu Ni Gatsu Juni Sekarang Eh Sekarang tanggal Bulan 16 Sembilan Tanggal 16 Yuk Kyo wa Ku Gatsu Ya Juro Ku Niji Desu Benar Seperti itu Jawabnya Ya Jadi Di dalam bahasa Jepang Untuk penyebutan tanggal Itu kayak Bahasa Inggris Atau bahasa Amerika Jadi penyebutannya Tahun Bulan Tanggal Kalau di kita kan Tanggal Bulan Tahun Kalau di Jepang Di balik Tahun Bulan Tanggal Oke Nanti sama-sama Tak tanyakan Chris Dulus Chris Sangno Tanjobi Mengerti Tanjobi Di sini Ya Mengerti Nah Pada waktu Ditanya Iksu Pertanyaan Untuk ulang Tahun Jawabnya Nani Nani Gatsu Nani Nani Niji Jadi Kalau ditanya Ulang Tahun Jawabnya Cuman Bulan Dan Tanggal Tahunnya Tidak Usah Disebutkan Ya Chris Sangno Tanjobi Wa It's To Rizka Otanshin Tanjobi Wa Hachi 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 Tersen Lupa Angka Delapan Ya Ya Is Hachi Hachi Gatsu Tujuh Nana Nichi Desu Tanggal Tujuh Tujuh Sepesial Ya Untuk tanggal Sepesial Na Noka Ya Kalau Untuk Yang Tanggal Sepesial Nichi Nya Tidak Usah Dia Langsung Hachi Gatsu Nanoka Desu Tanggal Tujuh Bulan Delapan Tonisang Tonisang No Tanjobi Wa It's Desu Desu K Gatsu Jugo Nichi Nichi T Arenas 15 Bulan 10 Bulan 5 4 Gamle 4 1 5 Nenek 5 ira 3 5 5 5 Iya benar, Go Go Gatsu Benar kan? Oke, dengar Go Apa Go? Go Gatsu? Go, iya Apa? Jugo Ini Tinggal lima belas ya Jugo Nichides Ini beberapa Contoh mungkin pertanyaan yang Sering nampak Dalam seharian di sana Dari sini ada yang ditanyakan Untuk sementara sesi pertama Masih lima menit lagi Nanti kita lanjutkan sesi kedua Ini dulu dari lajian Soal percakapan ini ada yang ditanyakan Masih bingung di mana Kalau saya cuma Penyebutan jam gitu Enggak bisa cepat gitu Angka ya Jadi penghafalan sesakit aja Angka ya, belum Tidak apa-apa Jadi pada waktu Sebenarnya Sebenarnya ya Ini kita ajarin di sini Kalian untuk bahasa yang bagus Contohnya di sini Anatanu namaewa Nandeska Nah ini Kalau kita jawab secara bagus Kita bisa secara bagus Buatnya Sino Namaewa Ya Pokoknya di sini Nama saya Torides Ya kan Nah ini bagus Nah pada waktu Nanti bahasa percakapan Pokoknya si penjawab Si bertanya itu langsung Nandeska Namaewa Nandeska Torides Itu boleh Boleh Dan nanti kadang Dalam bahasa percakapan pun Namaewa Itu Namaewa Itu naik Nada naik Ya nanti ada Ya jadi bahasa teman Untuk bahasa percakapan Ada Enggak begitu lengkap Tetapi maksud dari pertanyaan Dan kalimat berita Itu ada intonasinya Naik turunnya Ya seperti itu Jadi kita pun jawabnya Juga gak usah bagus Gak apa-apa Jadi Namaewa Torides Ya jadi kata Secara bagus Anatano namaewa Nandeska Wata sino namaewa Torides Gitu Ya Dan Ini pun sebenarnya Dalam bahasa pertanyaan Yang Istilahnya Agak sedikit Mengganggu Gak nyaman Buat mereka Kalau nama sih Masih oke ya Tetapi juga Tetap Seharusnya Sebaiknya ya Itu di depan Dikasih Sitsure Deska 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 Ya jadi Dalam bahasa kita Maaf Maaf permisi Ya Sitsure Deska Anatano namaewa Nandeska Apalagi Apalagi bertanya Umur Ya jadi Pada waktu nanti Berada di Jepang Umur adalah Suatu pertanyaan Yang sangat Privasi Kalau Kalau dia Kalau dia belum Bertanya Kita Tentang Umur Kita Jangan Bertanya Dulu Kan Gak Sopan Juga Sebenarnya Dalam bahasa Kita pun Baru Aja Kenalan Namanya Siapa Oh Ya Dari mana Jogja Umurnya Berapa Sih Gitu kan Gak Nyaman Juga Nah Di Jepang Pun Sama Ya jadi Pertanyaan Umur Kalau Belum Dekat Belum Kenal Itu Jangan Ditanyakan Gitu Ya jadi Memang Dari Beberapa Pertanyaan Ini tadi Review Yang saya Lakukan Angka Ya Angka Kalian Masih Ya Untuk Uang Ya 0.4 Angka Di Bajama 0.3 Di Bajasek 0.3 Dibadah Ya Sebenarnya Kalau untuk Jam Kalian Sudah Hafal Angka 1-10 Aman Mas Kalau Angka 1-10 Sudah Hafal Aman Ya Jadi Tinggal Nanti Memang Cara Pengucapannya Memang Tidak Secara Langsung Jawab Ya Tapi Ngitung Dulu Oh Baik Kunci Ya Tidak Apa Itu Proses Yang Namanya Belajar Bahasa Itu Kalau Udah Berani Ngomong Itu Udah Lebih bagus Ya Daripada Cuman Diam Aja Ya Dari sini Masih ada Satu menit Sebelum Mati Nanti Kata kerja Kata kerja Sudah Paham Belum Untuk Bentuk Sekarang Bentuk Lampau Bentuk Negatif Lampau Dan Bentuk Positif Lampau Sudah Mengerti Keresan Tonisan Negatif Lampau Positif Lampau Itu Seperti Apa Belum Ya Oke Di sini Pada Waktu Kita Ditanya Ke Yang Tadi Ya Di sini Kino Dokoi Kimastaka Ya kan Nomor 25 Kino Dokoi Kimastaka Kemarin Pergi Kemana Ya kan Berarti kan Pertanyaan ini Untuk Bentuk Lampau Untuk Kemarin Ya Nah Padahal Pengertian Di dalam Bahasa Jepang Nanti Bentuk Mas Itu Suatu Kerja Yang Belum Atau Akan Mas Bentuk Negatif Ya Mastak Bentuk Positif Lampau Masing Desta Itu Bentuk Negatif Lampau Nah Pada Waktu Kita Ditanya Kino Dokoi Kimastaka Omanya Kita Menjawab Kino So Rue Kimast Nah Berarti Kimastnya Belum Dilakukan Akan Dilakukan Nah Itu Akan Merancukan Sebuah Kalimat Dengan Keterangan Kino Kemarin Kok Kata Kerjanya Belum Ya Klik 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 Klik